Anda menyaksikan news update, saya Pupi Zihidra, pemirsa Timnas U19 Indonesia menang tipis 3-2 atas Jordania pada laga uji coba di Stadion Wibawa Mukti. Back Firza Andika menjadi bintang lapangan dengan menyumbangkan 2 gol. Di menit ke-44, Firza Andika mencetak gol lewat tenaga jarak jauh dari luar kota Penanti. Di babak kedua, menit ke-56, Timnas U19 Indonesia berhasil menggunakan skor dengan gol berbeda diri Saif Adnan. Lalu pada menit ke-74, tenaga jarak jauh Firza kembali menjemboleka wang Jordania sehingga skor menjadi 3-0 untuk Indonesia. Jordania berhasil memperkecil ketertinggalannya di menit ke-79 dan menit ke-87. Namun, Timnas U19 Indonesia ini mampu bertahan dengan skor 3-2 hingga akhir pertandingan. Kalau menang golnya, itu akan membuat secara moral main lebih, secara lebih mempercayai diri. Dan yang kedua, masih ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Terutama setelah sudah kosong, mereka sedikit kurang fokus di belakang kanan dan begitu dipresur. Keluar dari presur lawan kurang bisa. Dan akibatnya itu tadi, ya ada beberapa streaming yang terjadi di daerah seperti ini.